Intro Tuh, gak biasa-biasanya loh trisan sengaret ini Sumpah gue udah sampe bosen nungguin tau gak? Halo? Risan kamu dimana sih? Aku udah nungguin kamu lama banget loh sampe mati gaya nih Wait what? Jadi tadi kamu udah otw? Tapi tiba-tiba dapet telepon dari kantor kalo misalnya ada meeting dadakan Oh Ya udah deh Padahal banyak banget hal yang aku mau ngomongin ke kamu Iya I'm sorry Mel Iya nanti aku jepet kamu di kantor ya Nanti kita ngobrolnya habis jam kantor aja Tapi kamu beneran kan? Gak boongin aku lagi? Gak Gak kok Mel Ini aku emang beneran lagi meeting Ini aku kabur ke toilet supaya bisa ngobrol kamu Yaudah oke gak apa-apa Kita ketemu nanti sore ya Oke bye Maafinlah aku Mel Aku terpaksa ngelakuin ini Karena aku gak mungkin ninggalin sama orang yang lagi sakit keras Dia butuh pertolongan Jangan nanti Tidak 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 Kamu kan juga gak pernah kafe sini. Gue gak tau kalo ternyata Mel sama Tristan janjian di kafe ini. Kita lagi mau meeting sama klien, kamu sendiri ngapain disini? Janjian sama orang? Enggak, tadi saya abis makan siang disini tapi udah selesai. Sekarang saya mau balik ke kantor. Permisi. Kenapa kamu gak ikut meeting aja sama kita? Ikut meeting? Saya kan udah beda divisi sama Pak Rizky. Untuk apa saya ikut meeting? Ya siapa itu? Kamu bisa bantuin saya. Secara kamu itu kan mantan sekretaris saya. Jadi kamu masih inget lah beberapa hal yang kamu perlu bantuin saya. Oke, I'll stay. Kalo gue perhatiin dari mukanya Mel keliatan kayak sedih dan kecewa. Apa jangan-jangan dia lagi janjian sama Tristan disini? Tapi si Tristan mula gak dateng. Kenapa kamu mohon buat? Sebenarnya kemungkinan. Sebenarnya kemungkinan jadi ada yang anda enak. Kekuritaku, kekuritaku. Semua ini berat. Jadi saya minta sama Tante gak usah ngikutin saya lagi. Saya cuma mau ngasih tau kamu sesuatu, Bon. Ini tentang saya. Tentang kondisi saya. Saya gak mau denger apa-apa, Tante. Putri tunggu! Putri tunggu! Putri tunggu! Sayang? Sayang ada apa? Aku aja nyatir. Kamu yakin sayang? Tapi kalau kondisi kamu kayak gini kan, kalau kamu nyetir takutnya malah... Aku yang nyetir. Yaudah hati-hati ya sayang. Putri! Putri lagi emosi. Lebih baik saya ikutin aja dulu kemauan Putri. Karena saya gak kepengen liat Putri jadi makin sedih. Kalau kamu minta apa-apa. Berhenti, Masalah ini... Kau ya! Kau ya! Terima kasih telah menonton 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 Kita tunggu sampai para medis datang Karena kita gak bisa sembarangan Mindahin orang yang baru aja kecelakaan Tunggu Lisa Ya pangeran kenapa? Lisa kecelakaan? Lagi ngejar Putri? Loh? Iya, iya, iya Saya kesana sekarang ya Gini, kamu temenin Putri Jangan Putri dilepas Ya? Kalau ada apa-apa, telfon om Oke, oke, makasih ya Makasih, makasih Yakin Lisa kecelakaan Siapa tau cuma trik dia Supaya dapet perhatian juga Belas kasihannya Putri kali Aku juga gak tau, Mi Tapi kata Putri ya bener Kecelakaan di rumah sakit persada Deket dari sini kok Dan pangeran tadi bilang Kalau Lisa kecelakaan itu Lagi ngejar mobilnya pangeran Dan mobilnya itu lagi disubirin sama Putri Karena Putri emosi, ngamuk Makanya Lisa kecelakaan Ayo, Mi Iya, iya, Mi Tante Lisa kecelakaan karena gue Harusnya gue juga ngerasa bersalah Dan kasian sama dia Tapi kenapa perasaan gue Biasa-biasa aja Padahal Tante Lisa adalah Ibu yang melahirkan gue Apa perasaan gue ke Tante Lisa Udah mati Waktu Tante Lisa mutusin Ninggalin gue di rumah sakit 23 tahun yang lalu Agak, bu Ibu Lisa Ibu Lisa Jangan tinggalin saling bu Kau kamar main? Apaan itu? Gimana nih? Kau kamar ini mayat, kamar jenisnya, ini mayat, itu nanya. Terima kasih telah menonton.